Sepanjang 9 bulan penerapan teks amnesti mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, pemerintah menargetkan repatriasi hingga Rp1.000 triliun. Meski deklarasi harta dan aset ternyata melampau target, namun realisasi tebusan dan repatriasi masih di bawah target. Pemerintah menargetkan deklarasi harta sebesar Rp4 triliun dan tebusan Rp165 triliun. Namun demikian, repatriasi hanya tercatat sebesar Rp147 triliun, jauh di bawah target Rp1.000 triliun yang ditetapkan. Berdasarkan SSP, tebusan pengampunan pajak mencapai Rp114 triliun. Sementara itu jumlah uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp115 triliun. Di satu sisi, penerimaan pajak Indonesia memang masih belum berhasil memenuhi target setiap tahun. Per Oktober 2017, realisasi baru Rp858 triliun atau 66,8% dari target.